Intro Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwabulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Uno menceritakan momen ketika dirinya juga pernah mengalami fase kehabisan uang dan tabungan. Padahal, Sandi sebelumnya merupakan seorang pekerja dengan gaji yang tinggi. Hal tersebut Sandi sampaikan dalam program Gaspol yang ditayangkan di akun youtube kompas.com, Kamis, 23 Februari 2023. Kisah mirisnya itu bermula ketika dirinya kena pemutusan hubungan kerja, PHK, saat menjadi seorang pimpinan di sebuah perusahaan konsultan asing. Sandi yang biasanya mendapatkan gaji 8.000 dolar Amerika Serikat per bulan harus merasakan hidup tanpa gaji. Sandi kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Menurutnya, saat itu adalah momen paling sulit yang harus dia lewati semasa hidupnya. Usai dipecat dari pekerjaannya, Sandi pun mencoba untuk membuat sebuah terobosan dalam hidup dengan membuka usaha di bidang konsultan keuangan. Sandi hanya ditemani oleh dua temannya ketika memulai usaha tersebut. Dia bercerita bahwa perjalanan perusahaan yang dia bangun itu juga tidak mulus. Namun demikian, siapa sangka perusahaan kecil yang Sandi bangun bertiga itu kini justru menciptakan lapangan kerja bagi 30.000 orang di seluruh Indonesia. Lebih jauh, Sandi membeberkan bahwa istrinya lah yang memberikan semangat ketika dirinya sedang turun karena kena PHK. Dia menyebutkan, istrinya itu sampai menjual cincin dari ibunya untuk modal Sandi membangun usaha. Selain istrinya, orang tua Sandi juga turut mencoba memompak kembali semangat Sandi yang tengah luntur saat itu. Dia mengatakan, orang tuanya kerap memberikan ucapan-ucapan semangat atas apa yang dia pernah lakukan. Bahkan, kenang Sandi, ibunya sampai memasukkan amplop berisi uang ke dalam tas Sandi. Sandi saat itu memang sedang betul-betul kehabisan uang. Sampai jumpa di video selanjutnya.